Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan, lembaga-lembaga negara, para Menteri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Duta Besar, negara-negara sahabat, para Direksi dan Komisaris PT KCIC, para Direksi BUMN, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH, W-H-O-O-S-H, dibaca WUSH. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. dan singkatan dari W-H-O-O-S-H, tapi membacanya WUSH. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi masal kita yang efisien, yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu, bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan, sulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut. Karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun. Dan pada akhirnya, biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu, saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Karena pengalaman kita membangun infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi, telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan. Keberanian kita mencoba hal-hal yang baru, memberikan kepercayaan, memberikan kita kesempatan untuk belajar kepada anak-anak bangsa. Dan akan sangat berguna bagi masa depan, membuat SDM-SDM kita semakin maju dan bangsa kita semakin mandiri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia melakukan prosesi penekanan layar sentuh dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti. Terima kasih. Hadirin sekalian dengan demikian, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.